Sesaat lagi, Anda akan seksikan Lapar Pak yang dipersembahkan oleh... Tapi punya anak yang masuk ke jalur yang sama seperti orang tuanya. Ini bisa jadi dua sisi. Si anaknya kebeban karena membawa nama besar orang tuanya. Tapi ada di satu sisi yang dimudahkan karena istilahnya orang tuanya udah babat alas lah, udah buka jalan. Nah ini berbeda-berbedanya sama saya begitu. Saya justru kalau dia mau ngikut ke jalur saya, saya yang beban. Kenapa? Karena kan saya kalau keluar ntar dia ikut terus. Oh iii. Pergerakan sulit ya? Iya. Tapi kan gak sih. Bro, udah bro. Oh udah bro. Cuman maksudnya gini, gue belum tahu dia siap atau nggak menghadapi crowd... Yang tidak tepuk tangan kah, yang belum suka sama lagunya. Kan belum tentu mentalnya sekuat itu. Benar. Jadi akhirnya gue biarkan mereka yang ini sendiri, yang pengen sendiri. Terus anak yang satu lagi yang hilang tuh... Iya itu bakatnya lebih ke musik atau jalan cepat. Gak boleh lari. Gak boleh lari, tetap jalan. Eatering komplek biasanya. Ada fotomu. Celana gemes bawa botol. Bawa botol. Ada pegang. Fotonya gak ada pak. Fotonya gak ada ya. Gak ada pak. Saya juga gak nyimpen. Jadi pasti ada masalah nih. Bukan. Iya kenapa sih? Itu anak apa ya namanya? Kalau zaman sekarang tuh ada namanya. Anak apa? Anak. Bukan anak angkat tuh. Anak Indy. Anak Honda. Ada yang pernah tahu bahwa dia adalah anak angkat saya? Belum. Belum. Oh anak angkat. Dia ngakunya anak angkat saya. Oh saya pikir hadiah beli mod. Padahal bukan. Padahal bukan anak angkat saya. Kata helm dia. Dia tuh? Saya bapak angkat dia. Wah. Yang salah. Ada anak ngangkat banget. Mulai hari ini kau kuanggap bapakku. Seperti itu ya pak? Iya. Berarti kemungkinan tahun-tahun depan anak yang ngutuk orang tua ini. Ini nih sekarang lagi gitu tuh emang pak. Aku harus mencintai. Berbagi hati. Pertama dong buat ulang tahun di Oktober. Itu hanya. Eh yang ulang tahun siapa? Aduh. Ini buat Kiki. Hei. 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 Agak, agak. Iya. Kalau sama yang ini papa setuju. Oh. Bener? Uang anak kan uang papa juga. Hahaha. Ini niub dulu. Iya. Ritur dulu tapi pernah. Iya. Oh. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. олstand ya. Allah tidak mati. Biasanya kalau kayak gini abis itu diciem kening. Gak apa-apa ciem kening dong. Gak cepet. Mas Fedy mohon maaf. Berarti ini anak ceweknya Mas Fedy yang namanya Dakocan. Ya, ya, ya. Buat Kak Kiki aku boleh nanya gak? Boleh? Jangan kaki di Kiki aja dong. Jangan seumuran. Oh seumuran? Kamu lahir tahun 2000 kan? Aku lahir tahunnya kayak gorengan. Hah? 2002. Aku boleh nanya gak? Iya apa? Biaya operasi berapa? Kok biaya operasi? Itu, operasi sayap. Soalnya baru pertama kali liat. Bidadari gak ada sayap. Taduh, 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 taduh. Coba lu muter dong. Lu muter coba. Eh, baru liat gak ada sayapnya. Eh, kok apa-apa? Eh, kok apa-apa? Tidak! 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 Kenapa, opa? Wee! Otak ya! Terus aku gimana, opa? Kalau kamu putusin kan kita baru pacaran, opa. Tidak! 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 Bahan, ilang bangun... Tidak! 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 Nggak ialah sih, inguuing sampe blepetan di sini. .. Bu Gigi, saya lagi seneng Bu Gigi. Tidak!! Tidak OPTIRiatnya... Ruhu Cia lagi sedih Bu Потому何apa sih? Ibu gue pengen curhat, tapi... Kayaknya kalo disini kan suka ga aman curhat, soalnya pada lemak. Nah, mending ke rumah saya aja yuk, soalnya ditungguin juga ga enak, dari pagi sampe malam tuh orang nungguin aja. Hah? Siapa? Kasur. Udah ayo, mending ke rumah saya aja ya, jangan nangin lagi yuk. Nah, sini Bu Ayu. Eh, kalo masuk rumah orang tuh yang sopan, salam dulu masa langsung ketawa. Nangin. Bu Kiki, ini kamar Bu Kiki. Iya, kamar orang biasa ada TV-nya. Enak banget ya. Ada kasurnya, ada laptop-nya. Ada tempat tidurnya juga mumpuk banget, ini kasurnya kok bisa enak sih. Iya lah, ini mah kasurnya enak tuh. Ini mana, mau curhat apa? Tapi ibu dengerin ya, beneran. Iya, jadi gimana? Kenapa? Apa, jadi gimana? Kenapa galau banget? Bu, ibu jangan asal jatuhin badan, saya sayang kasurnya. Sayang saya itu. Bu, ini kasur apaan Bu? Ini enak banget kasurnya, kasur apaan ini? Eh, jangan tidur dulu Unni. Ini kasur Royal Foam. Marasoh, Royal Foam. Yeay, kasur Royal Foam satu-satunya kasur busa yang bersertifikat halal dari MUI. Cuma ya kasur halal? Nih Unni, seluruh bahan baku dan seluruh proses produksi sampai distribusi kasur Royal Foam terbukti aman. Oh, kasur Royal Foam bikinin kenyamanan kita banget yuk. Enggak cuma itu Unni, kasur Royal Foam juga punya fitur sanitize dari Switzerland. Nih, bikin kasur kita ini anti jamur dan anti bakterium. Kasur Royal Foam satu-satunya yang ngasih garansi seumur hidup. Jadi kalau kasur kempes bisa diganti dengan kasur baru. Harus, harus, harus. Kasur yang lain? Harus, harus. Kasur Royal Foam. Nah!